Sheikh Mubayyad membuka mata kita untuk menyadari bahwa babak keempat yang sedang kita jalani ini tampaknya perilaku banyak manusia seperti mengundang datangnya azab dan kita patut khawatir azab yang bakal datang sebentar lagi bahkan berupa tanda besar yang pertama ini Ad-Duhwan nah kalau Ad-Duhwan sudah terjadi tentunya akan diiringi dengan pembenaman di wilayah timur pembenaman di wilayah barat nah barulah kemudian Ad-Mahid jadi kehadiran Al-Mahdi the certified leader pemimpin yang dapat sertifikat dari Rasulullah SAW adalah pada kondisi dunia sudah terbaik semua sekarang tidak lagi seperti dunia kita hari ini kenapa? karena peristiwa-peristiwa besar ini akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat besar dan diantara dampak besar yang kita akan merasakan adalah shutdown of modern technology teknologi modern berakhir selamat menikmati selamat menikmati